Oke, so kita ada kapal terbang, ini kalau kita tengok dari atas ya. And then, apa ini dia? Ini dia kalau kita tengok dari belakang, dia 3000 RPM, and then kalau kita tengok dari belakang itu dia rotate clockwise, clockwise, so makna dia macam itulah, clockwise. And then, apalagi yang kita tahu, moment energy of the engine, engine and the blades and the fan, moment energy area, 50 kilogram meter square. Oke. Sekarang yang dia minta apa? Yang dia minta, calculate the gyroscope couple, gyroscope couple on the engine. Lepas itu, apalagi yang kita tahu, aeroplane makes up a half circle movement to the left. Half circle movement, so makna, Dia turn, dia buat turn ya, dia buat turn ke kiri ya, ke kiri ni, half circle. Dalam lima second. So, sekarang ni kita, kita nak tengok, dari sini kita dah boleh tahu dia punya position untuk arah mana, moment precision, And then, yang ini dia punya moment rotation itu kita dah tahu kan. So, kalau kita pakai tangan kanan, Kalau kita pakai tangan kanan, Nah, ni. Nih, kalau kita pakai tangan kanan, So, yang Yang, yang ini rotate clockwise kan. Dia punya engine itu rotate clockwise. So, kita tunjuk dia ke depan, karena dia, dia mengarah, dia, dia ke depan kan. Dia berkenaan ke depan, yang dia, dia rotate, engine to rotate clockwise. So, yang ibu jari itu, Ibu jari akan menunjukkan Precision dia. So, sekarang ni, dia punya body itu dia, ke mana? Ke kiri kan. So, kalau ke kiri, makna dia, Ke arah tu kan. Dia punya precision moment itu, Ke arah, Kita tengok dari atas tu, makna dia, Contra clockwise. Alright. So, jari tengah menunjukkan, apa? Moment. So, kalau kita tunjuk ke arah sana, Makna dia, Tuju bagi tangan kanan, Dan dia sini ya. Lepas tu, yang namanya gyroscope moment adalah lawan daripada dia. Gyroscope moment is the opposite direction of, So, mana dia sana? Okay. So, this one is precision. That one is, dia punya omega. And then, yang ini adalah gyroscope moment. Ada yang tak faham? Boleh ya? Okay. So, then formula dia apa? Gyroscope moment formula dia, I multiply dengan omega, Multiply dengan dia punya precision speed. So, omega kita dah tahu. Okay. So, omega kita dah tahu. I kita dah tahu. I kita dah tahu. Omega kita dah tahu. Lepas tu, Lepas tu, Precision, Yang dia minta apa? Calculate gyroscope. Okay. Precision kita ni, Sekarang ni kita nak articulate. Precision speed eh. So, tadi dia beritahu apa? Setengah half circle. So, dia pergi half circle ke sini. Dari sini, Dari A ke B, Half circle. So, kalau ni radius dia adalah R. So, dia pergi half circle. So, satu circle itu dia, Kalau kita, Kita ini dalam radian. Kalau dalam radian, Satu circle itu adalah 2 pi. Ya, kalau mana kalau dia pergi satu circle itu adalah 2 pi. Kalau dia pergi half circle, Makna displacement dia itu adalah 5. Half circle. Okay. So, dia punya pusingan ni. Dia punya, Pusingan body ni adalah, Dia punya precision speed ya. Okay. Precision speed which is radian per second. So, dia pergi half circle which is pi radian. Dia punya speed adalah, Something radian per second. Okay. Ni saya buat lah. Radian per second. Kalau yang ni, Yang ni adalah dalam radian. So, makna untuk kita nak hilangkan second ni, Makna kita multiply dengan time kan. Multiply dengan time. Okay. So, what we have is pi. Sama dengan precision speed. Multiply dengan time. So, kita punya pi. Dia half circle. Time dia adalah 5 second. So, kita dapat Precision speed is 5 over 5. 5 over 5. Okay. So, then Masuk formula dia. M sama dengan I itu 50 tadi kan. Kilogram meter square. Multiply dengan Omega. 3000 RPM. So, 3000 RPM. Kalau kita jadikan hertz. 3000. Bagi 60 eh. 3000 rotation per minute. So, 1 minute 60 second. Bagi 60. Dapat hertz. So, omega itu 2 pi f. So, multiply dengan f. So, yang ini ni adalah f. Kita matikan 2 pi. So, berapa? 3000 bagi 60. Dapat 50. 50. Kali 2. 100 eh. So, kita dapat 100 pi. Radian per second. Okay. So, ni 100 pi. Radian per second. Multiply dengan Pi over 5. Radian per second. Okay. So, kita ada 50. 100 bahagi 5 adalah 10. 1000. 1000 pi square. 1000. Pi square. So, nanti pi ni awak ni tanah berapa? 3.14 square kan? Okay. So, dapat dia punya M gyroscope moment. All right. Pas tu apa lagi? Calculate The effect on the airplane. The effect on the airplane. So, kalau dia pusing Kalau dia pusing Okay, ni masih nampak? Masih nampak dia punya ni? Dia punya notability ni? Nah, saya nak pindah screen tadi. Dia putus. Masih. Okay. All right. So, Kalau dia Moment tadi mana? Gyroscope moment ni kan? Ini kan? Ini. Ini. So, mana dia pusing Dia pusing Kita tengok dari tepi ya. So, sekarang ni Kalau kita tengok dari tepi. Macam tu lah. Kita tengok dari tepi Kiri ya. Tengok dari tepi kiri Makna dia pusing Mana tu? Dia pusing sini ya. So, mana So, mana Mana ni Yang depan ni terangkat katak. Yang ni turun bawah Okay. So, that's why Itu jawaban dia The front side Going upward Front side Going upward Okay. Boleh? Ada soalan? Alam semua? All right. Okay. So, kita pergi ke Yang soalan yang satu eh. Yang ni A system with an ankle Is fired on the center 5 kg 8 kg 0.6 We're at 40 Speed 800 RPM Contro Applies Okay. Okay. Ini saya Kita tambah lo kat sini Soalan nombor satu eh. So, kita punya Empat di tengah-tengah Pivot dia Pas tu ada wheel Disini ada Disini ada Disini ada 5 kg Ini 8 kg Dia punya Radius 0.4 meter So, ini jarak Dari Disini ke Pivot 0.6 meter Yang dari sini 0.6 meter Okay. So, kalau kita Tengok dari sini Tengok dari sini Dia pusing Alam mana? Ini kalau kita Ini kan wheel Di sini ya Alam sana kan? Kalau kita Tengok arah sini Dia pusing Contro Clockwise Clockwise Contro Clockwise Contro 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 Mana dia Aras ini Aras ini kan? Nah, arah sini Dia punya Omega Oke Ini kalau kita Tengok agak Agak dari atas Perspektif Alright Sekarang ini Kita tak tahu Berapa So, ini Shafni Tak pusing Yang Shafni Tak pusing Yang ini Tak pusing Cuma yang Pusing Yang Wheel So, Wheel Dia control Clockwise Kalau kita Tengok Dari Dari Arah Kanan So, Yang ini Kan boleh Naik Turun Dia punya Pasal Pivot Dekat Sini Dekat Tengah So, yang Kiri Kanan Ini Boleh Tanah Berat Yang lain Dia Dia akan Naik Turun So, ini Akan Menentukan Dia punya Precision Precision Moment Sorry Dia punya Garus Moment So, Kita Tengok Moment Yang Ada Dekat Sini Poin O So, Berapa Resultant Moment So, Kalau Kalau Ini Berat Sini Which Is M1 M1 G Ini Ini Juga Punya Berat So, Berat Dia M2 G Kalau Ini Kebawah Momen Dia Arah Mana Dekat Tengah So, Kalau Dia Arah Bawah Ini Perpendium Yang Tadi Adalah Ini Dengan Moment Am So, Maksudah Momen Kearah Tanah Momen Oleh Jadi Mati Logite So, Momen Oleh 5 Kilogram Let's Say M1 M1 5 Multiply Dengan 0.6 Cementara 3 Skuid Oke So, Untuk Berat Ini Dia Kebawah Lengan Dia 0.6 Ini So, Mana Arah Mana Momen Dia Momen Dia Arah Berlawanan Momen M2 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 berapa? M2 berapa? 0.6 Sama dengan 4.8 Newton Meter Dan 4.8 Newton Meter So, Resultant Momen M1 berapa? Resultant Momen At 0.0 Kita Boleh Boleh Mana-mana Aje Kita Boleh M2 Minus M1 Boleh So, 4.8 So, Kita Agri M2 M2 Positive Mkna Counter Clockwise M2 Clockwise Positive Lepas Tu Yang Counter Clockwise Negative Minus 3 1.8 Newton Meter Oke, So, Hasil Dia Positif So, Kalau Hasil Dia Positif Maksudnya Momen Dia Ke Mana Untuk Clockwise Ikut Yang Biru 1.8 Ikut Yang Biru Oke Oke So, Kalau Kita Tengok Dia Dari Sini Di Tengah 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 Tuh Dia Momen Dia Ke Arah Ini 5 Kilogram Yang 5 Kilogram Tengah Sorry Counter Clockwise Tadi Kita Agri Clockwise Positif Nah Clockwise Positif Counter Clockwise Negatif Clockwise Hasil Dia Positif Maksudnya Dia Clockwise Maksudnya Dia Adalah Maksudnya Clockwise Positif Positif Clockwise Positif Clockwise Negatif Outer Clockwise Ada Dia Positif Mana Dia Clockwise Kalau Kita Tengok Dia Dari Sini Dia Clockwise Jum Tengah So Ini Dia Punya Jarus Kip Moment So Kalau Kita Pakai Tangan Kanan Mana Arah Ini Dia Arah So Telunjuk Kita Kena Tunjuk Ke Arah Sini Telunjuk Kita Kena Ke Arah Sini Ke Arah Omega Kalau Kita Pakai Kanan Betul Nggak Kalau Kita Tunjuk Arah Sini Pakai Pentangan Kanan Mana Sudah Betul Dia Tengah Ingat Punya Omega Ini Sudah Lepas Yang Ini Dalam Moment Yang Ke Arah Sini Adalah Jarus Kip Moment Jarus Kip Moment Kalau Tunjuk Ke Arah Sana Mana Arah Sini Arah Sini Perlawanan Perlawanan Dengan Dia Punya Tadi Garus Kok Moment Block West So Anah Tunjuk Sini Tapi Kita Kena Balik So Ibu Jari Kena Kebawah Ini Ibu Jari Dia Kena Kebawah Ini Kita Kena Buat Ini Arah Tidak Jari Lepas 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 Oke, ya di arah sana. Oke, banyak juga. Oke, mau oles. So, kalau kita tunjuk ke sini. Ini omega. Saya kanan dia betul-betul. Dia ke arah segala. Untuk clockwise. Moment. Kesini arah moment. Dan kesana itu arah. Geroskop moment. Arah geroskop moment di sini. Oops. Oke. So, arah precision mana? Di bawah. Mana dia? Dan kesini. Apreciation. So, dat. So, dat. Ada yang enggak punya ini dia Ada yang enggak punya solusi Jairus Kita guna yang tengah atas Yang bawah Itu yang saya tanya Kita lupa multiply dengan ini MG ini MG ini kita lupa multiply dengan Dengan G ini Kita tak multiply dengan MG So ini kan force ini kan Ini kan force So 5 multiply dengan 9.8 Berapa? 5 multiply dengan 9.8 Berapa? 49 eh 9 N So yang ini juga M2 8 kg Multiply dengan 9.8 Berapa? 7.8 7.4 So ini A2 So ini baru kita pakai Dikas sini Baru kita pakai Ini kita ulangi lah So F Ini kita ambil Counter-coplice Counter-coplice Yang Counter-coplice dia positif So F1 Ini F1 F1 multiply dengan 0.6 Ok Clockwise negatif F2 F2 multiply dengan 0.6 Sama dengan 49 F2 Rupa 49 Rupa 49 Rupa 0.6 Minus F2 Rupa 78.4 Rupa 0.6 Sama dengan Minus 17 poin 6 Minus Minus So ini Counter-coplice Positif nih Positif Counter-coplice Ini saya Jangan Confuse Ini minus Clockwise Clockwise So kita sekarang Dapat minus Minus 17.64 Mana kita Clockwise lah Seperti nih Dia punya Gyroscope moment Adalah Clockwise Kalau kita pakai tangan 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 yang ini Yang ini ya Clockwise Dia punya ini Sepatunya clockwise Betul lah yang bawah nih Yang bawah nih Kita tunjuk Ke arah sini Ini udah betul ya Dia punya Dia punya Omega ini udah betul Kita pakai tangan Tangan kanan Tunjuk Dia punya Pusingan Tengah Tengah nih Tunjukkan moment Lawan dia adalah Gyroscope moment So kalau kita tunjuk Gyroscope moment Ke arah Sini Pakai tangan kanan Dia punya pusingan Itu adalah Clockwise Oke So mana yang ibu jari Ke bawah tuh Udah betul Dia punya Precision Precision moment So dia ke arah Yang biru nih Ke arah So apa soalan dia Soalan dia apa Yang dia tanya apa Apa yang dia tanya Precision Precision velocity and direction Precision velocity and direction Berapa Precision velocity So apa formula dia Ini masih nampak Formula Gyroscope moment I Multiply Dengan omega Multiply dengan Precision Plus I I I daripada Wheel Yang berpusing Dia punya Ini 8 kilogram Cuma dia punya I adalah Half M Radius squared Oke So half M Radius squared Berapa Omega Berapa Berapa Omega Berapa RPM 800 RPM 800 Bahagi 60 Potiply dengan 2Pi Oke Ini Ini Dengan Agama Delta Pas M Ini mana M Ini adalah dia 17,64 Oke 17,64 M Kita tahu 8 kilo Km R Kita tahu 0.4 Square Ini semua Tahu Dan baru Dapatlah Dia punya Precision Glossity Oke Which is 0.33 Radian per second Kalau dia jadikan RPM Lebih kurang Multiply By 60 Dibagi dengan 2Pi Lebih kurang 1RPM Oke So Precision Glossity Dia Kalau kita Tengok Dari atas Ini Makna Dia Clockwise Kalau kita Tengok Dari atas Makna Dia Clockwise So Benda Ini Dia Akan Pusing Ke Sini Ini Dia Notate Dan Dia Akan Try Untuk Pusing Clockwise So Yang Wheel Dia Tentang Pergi Kiri Oke So Yang Ini Saya Dili Oke 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 Sala Oke Oke soalan kalau tak ada saya rasa cukup lah untuk dua nih, nanti yang dua lagi itu coba buat kalau tak paham nanti boleh tanya saya nanti saya tengok nih recording ini boleh tak pasal ini tak ada apa-apa dekat screen saya oke, sudah cukup ya tak ada soalan kan tak ada, tak ada kalau tak ada, kita cukup ambil sini oke so sekarang ni dah balik semua ke UTEP ada yang belum ada yang belum ada yang belum ada yang masih kat kampung so apa-apa pun stay safe kes dah makin banyak kita orang pun dekan suggest tak boleh pergi masuk ofis kalau betul-betul perlu ambil barang cuma ada case dekat MITC atau sekitar air keruh oke, kalau tak ada apa-apa kita sudah cukupkan kalau ada apa-apa tanya tanya directly kalau ada recording ini nanti saya share oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.